Halo guys, ketemu lagi sama saya Fang Bua Kaya Jangan lupa like and subscribe ya Kali ini Fang Bua mau cerita pengalaman Kak Mimin ya UKW dari Hongkong ke Maka Nih, langsung aja kita tanyain ya Apakah namanya siapa? Nama saya Mimin Mimin dari mana? Dari Cintur Jawa Timur Kok bisa ke Maka tuh gimana kak ceritanya? Ceritanya kakak dulu tuh kerja di Hongkong Terus di Interminate Interminate? Makau Enggak, tapi itu Habis di Interminate kakak itu gak mau pulang ke Indo Gak mau pulang ke Indo Iya Kakak cari majikan lagi di Hongkong Cari majikan terus ganti agent Ganti agent Sama majikan gak boleh pulang ke Indonesia Karena kalau di Indonesia bisa lama 3 bulan Sedangkan majikan carinya yang Minta lah yang cepet lah Akhirnya disuruh ke Makau tentu visa Setelah tentu visa di Makau Setelah tentu visa di Makau selama 3 bulan Dapat kabar kalau visa saya gak bisa turun Waduh Iya kak bisa turun Karena data saya ternyata dikunci sama PT Data dikunci sama PT Iya Pak ya kak Tadi kan data kakak dikunci Terus kakak gimana? Kok bisa sampai kerja disini? Akhirnya itu Visa Visa turisnya kan habis Berapa bulan dapat visa turis? Pertama kesini tuh dapat satu bulan Satu bulan Kena ISTEN gak? Udah Habis itu ISTEN bisa Karena ada Corona Di karantina 8 jam Wah Corona 8 jam Itu dimana kakak di karantina? Daerah Kuancak Dari Kuancak Akhirnya Tapi dapet Dapet 20 Dapet 20 hari ya? Dapet 20 hari Terus alhamdulillah udah sikung-sikung Akhirnya dapet majikan Itu lewat agent atau lewat teman? Lewat agent Lewat agent Berarti kakak potongannya berapa? Potongan 6 ribu 6 ribu Tapi gaji alhamdulillah cukup ya? Iya alhamdulillah cukup Terus kakak Stima kau itu berjuangnya itu gimana kak? Dari tempat tinggal Dari makan Ataupun lainnya tuh kakak ngembatinya gimana? Maksudnya? Dari kakak sebelum kerja kakak itu Tempat tinggalnya gimana? Makannya gimana? Makan ya di kos Oh kos Pertama kali nih kos di tempatnya siapa? Di tempatnya kak Pobi Setelah itu kakak pindah? Setelah itu pindah ke tempatnya Mbak Risma Mbak Risma Perbulannya berapa? Perbulannya kakak hampir 8 baris Kakak sempet gak kehabisan uang? Ataupun sempet don? Ataupun apa? Sempet lah Terus gimana cara matasinya dari kakak donnya itu? Ya berusaha bangkit lah Bangkit Iya Terus kakak waktu itu ada kepikiran mau balik Indonesia gak? Belum Belum Jadi kakak niat disini kerja? Karena udah terlanjur disini Direkti orang Harus terus berjalan Pengalaman kakak dapet majikan apa yang gak kak rasa itu? Apa yang kak rasa itu? Waktu pertama kali kerja Terus Sampai di Ada tangan sama posnya itu loh Pengalaman gak ada Cuma ya alhamdulillah dapet majikan yang baik Bapak Tapi kakak sikungnya itu disini 5 kali 5 tempat 5 majikan baru Dapet yang Apa ya? Srek di hati itu loh Oh Kakak bisa bahasa kandonis? Iya Pertama kali sikung gak cocok? Pertama sikung itu Berisiin Apa Bantal Bulu-bulunya kucing gitu loh Oh Itu kakak gak mau Gak mau gak kuat kak bun Yang kedua? Yang kedua Kalau mbak salah Jaga nenek Eh jaga kakek Kenapa kakak gak mau? Suruh stay in ada kamar Oh Yang ketiga? Ketiga Itu Kerja rumah tangga tapi Bantu-bantu di toko sayur Kakak gak mau Kakak gak mau Yang keempat? Sikung jaga nenek Pakaknya juga gak mau Kakak gak mau stay in juga Soalnya gak ada kamar Yang kelima? Akhirnya yang kelima ini Pakaknya mau yang kelima Jaga bayi Jangan kecil Itu tempatnya area mana kak? Area nongkopak? Oh kakak Waduh Jadi gak nyangka ya Bisa dari Hong Kong Terus ke Makau Nunggu visa Karena visa nya gak Visa Turun Datanya dikunci Akhirnya nyari kerja di Makau Iya Dan ketemu majikan yang baik Di sini ya Lima kali bayangin ya Dicoba kerja lima kali Dan yang lima ini Ya cocok Berarti perjuangan Samen ini Bener-bener ya Samen orang yang sabar ya Berarti Harus kuat pokoknya Harus semangat Terus target kakak apa? Kalau udah kerja di sini Targetnya ya Hingga uangnya dikumpulin Ditabung Nanti setelah banyak Pulang Indonesia Pulang Indonesia Pengen punya usaha lagi Oh Makau udah bersuami? Sudah 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 punya anak ya Sudah Ini nih Orang yang kuat Ini Di Hong Kong Ya di Interminit Terus Ke Makau Dan alhamdulillah Dapet majikan yang baik Berarti ya Nasib dia beruntung ya Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi kalau di Makau Itu enak ya Sebenernya ya kak Bisa cari majikan Diurus Langsung di sini Itu bisa ya Gak perlu Balik ke Indonesia Kalau kakak Misalnya Di Hong Kong Cari majikan lain Tunggu visa Berarti balik ke Indo Atau gak? Harus balik ke Indo Kan visa Visa lama turun Minimal itu satu bulan Iya Berarti dokumen kakak Dipunci Sekarang udah beres Terus beres Kalau di kuncinya masih Kan belum satu tahun Tapi kalau masalah Satu tahun Itu apa? Surat-surat Sudah di rumah Kan karena udah Dibayar lunas Dibayar lunas Dibayar lunas Sudah diurus Sudah diurus Pokoknya intinya Semangat aja Buat kita para TKW Tuh dengar Semangat Semangat terus Pokoknya Buat para TKW Harus semangat ya Karena aku mungkin juga TKW Pokoknya Kerja keras Semangat lebih keluarga di rumah oh iya jadi untuk kalian ya yang lihat video ini mau ucapin makasih ya ini kisah Kak Mimin ya dia itu berusaha disini cari kerja akhirnya bisa maka kalo misalnya dari Indonesia kesini bisa gak langsung gitu gitu Kak? dulu sih bisa ini sekarang karena lockdown jadi gak bisa belum bisa dulu misalnya karena lockdown ya jadi doain ya keadaan semoga cepat setahun oke Kak Mimin kamu ucapin makasih ya oke jangan lupa like and subscribe dan kalian dapat belajar kok dari kita semua ini ya bye bye